Terima kasih iya bener2 aja iya bener2 aja coalnya fast screening sama mas parno tuh selalu enak karena kan gak ada open mic kan pas si one x karena kita gak boleh bawa keluar kalian di karantina full jadi paling gak dari produksi nih yang screening materinya lagian kan lo juga performnya cuman di depannya panji ya siapa sih jurunya? bandit tambah cing update nah kalo mereka kebetulan covidnya udah udah terkendali udah bisa open mic di luar kalo mereka memang gua sih selama materinya tidak tidak blue gitu tidak toilet jokes mah lo selolos aja walaupun gua bilang haha gak lucu nih gua udah tau aja siapa yang akan open close mic tuh ini digambar ini digambar terus kenapa mas parno sering ngomong kodok dari sekian banyak binatang atau kodok kodok kan tapi paling sopan kan kodok lo kalo gua katain lo kan kodok itu kan gapapa lo tersinggung gak gua katain kodok tapi gak paling sopan juga enggak lah semut yaa semut enggak enak tapi kalo mau kodok yang sopan mau kodok permisi misi gitu kan kodok permisi enggak kan gak sih kodok permisi di depan mas parno juara satu kenapa saya berani semut karena saya juara dua juara satu kodok permisi kodok permisi kodok permisi gua megang sendiri tuh suci 1x sama suci x 2 season terakhir makanya jadi gini viewnya ya tapi ntar gesdek mas gede nih yakin target kita yang bilang tamunya lu diatas 100 ribu karena akan dimasukin ke youtube gua juga ya lumayan 10 view berarti kalo ada netizen komen ini suci ini terbunuh yang sakit hati gak cuma komiknya mas parno juga produsernya kena juga tapi dari sejarah suci yang paling mas parno suka suci berapa? selama season 1x kan eh tiap suci tuh beda ininya kalo gua sih drama dibelakang pagungnya tuh banyak gitu jadi itu sih tiap season beda 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 gitu jadi kalo orangnya dari season 3 sampe eh sih ya sama aja kalo gua sih cuman paling bangsa itu kan suci 3 ya kenapa tuh? maksudnya mereka tuh memang begajulan gitu orang orangnya dramanya masing masing iya kan? drama yang paling seru dah yang aduh ini orang orang gak tau nih dibalik ini ada drama ini gitu eh drama paling bagus tuh sebetulnya di X ya kan ini apa eee mempertemukan 2 buah budaya yang berbeda itu kan berantem tuh yaaa kalo yang tidak tau ya ada yang berantem lah ya itu pas berapa sih 4 final ya? eh 4 besar ya? iya 4 besar 4 besar kalo diliat nanti di youtube nya suci kan ada yang pake baju daerah lah ya yaa di belakang panggung berantem sebetulnya waaaaa aduh berantemnya kekru lagi waaaaa aduh yauduh tapi ya kan kita berhasil mendabaikan dengan baik bener bener tapi tidak tau sekarang yaa sudah saya info lu waduh waduh parah parah lo gue sekutin orangnya jangan bro aku sebentar ya budi